Sementara Tumirsa, Balai Veteriner dan Pasar masih menguji sampel dari ratusan burung pipit yang mati mendadak di Gianyar, Bali. Indikasi awal burung mati akibat keracunan insektisida. Hampir sepekan berlalu, usai peristiwa ratusan burung pipit mati mendadak di Desa Pering, Kabupaten Gianyar, Bali. Hingga kini, Balai Veteriner dan Pasar masih melakukan penguji sampel dari burung pipit yang mati mendadak untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa tersebut. Kepala Balai Veteriner dan Pasar menyatakan pemeriksaan sampel terhadap burung yang mati mendadak masih dalam proses uji laboratorium yang meliputi pemeriksaan organ pencernaan, saluran pernafasan, hingga kotoran burung. Pemeriksaan PCR terhadap burung juga telah dilakukan dan kini tinggal menunggu hasil pemeriksaan patologi yang belum rampung. Sudah diproses sebenarnya yang paling memerlukan waktu lama itu minimal dua hari itu adalah lap patologi, Pak. Mulai dari bedak langkai, kemudian ada proses pemotongan jaringan dan lain sebagainya itu, itu yang dikerjakan. Dan hari ini mudah-mudahan selesai hasilnya diperiksa di patologi, sedangkan dengan PCR itu sudah selesai. Sebelumnya fenomena ribuan burung pipit mati mendadak di desa Pering, Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali viral di media sosial. Hingga kini belum bisa dipastikan penyebab kematian mendadak ratusan burung tersebut. Indikasi awal kematian burung pipit akibat mengkonsumsi padi petani yang telah disemplot insektisida. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, Ayus melaporkan.